Ya dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang agresif ya Bumaruf Betul Mulai awal karena kita tahu sendiri bahwa membuat tim Ketika seorang pemain, mereka pemain profesional Kemudian lebih bicara soal hitung-hitungan harga Ya David Arsiova tadi dan tendangan keras serang Berhasil Coba untuk mengerang dari sisi flank tadi Harin Kembali lagi ke tengah Tendangan langsung kali ini Masih terlalu lemah Dan Uben Coba untuk mengolah bola Dan memberikan bola jauh kesana Dan sayang sekali Coba untuk membuka ruang Tiga pemain tadi menunggu Berbahaya kali ini Oh sayang sekali Masih jauh di atas mistar dari Awan Seto Iya sangat baik tadi sebuah skema yang dilakukan tengah Dan itu menciptakan peluang Oh peluang yang sangat bagus sekali Tadi kita lihat dari David Arsiova Masih bisa diredam tentunya oleh Awan Seto Oh hilang bola sekarang David Arsiova masih masukin kotak penalti Apa yang bisa dilakukan kali ini Pemirsa Berikan umpan pendek saja dan Oh sayang sekali Eksekusi yang tidak bagus tadi Sayang sekali Awan ya Iya sangat-sangat sekali Awan yang mendapatkan bola enak tadi Sekarang menghadapi tim yang Bisa dikatakan cukup berimbang Sulit bagi Baik sekali Dan kita lihat bagaimana Tempatannya Andik Pendek saja tadi umpan Baik sekali berbahaya kali ini Beruntung Satu lagi kita lihat Apakah umpan ke depan Sayang sekali Ada pemain yang lebih dekat Tapi kali ini kita lihat sebuah peluang Coba dilakukan oleh Adam Alis Oh bisa Ruben Sanadi lemparan ke dalam Cepat sekali ada Adam Alis Ada satu pemain di tengah Kita akan lihat Oh sayang sekali Harus sangat berhati-hati Kita lihat bayangkan Sekarang melakukan serangan Renan Masih Renan mengirim umpan ke kotak penalti Berbahaya kali ini Oh Hampir saja Pemirsa Kita lihat David Arsiova Kembali lagi kita lihat David Arsiova Berikan umpan Sangat baik sekali Serangan balik kali Berbahaya Oh sayang sekali Bagaimana keputusan dari Hidayah tadi Begitu tinggi Kembali lagi Dalam mengeksekusi tendangan Yang seharusnya bisa menjadi peluang Haji Santoso Tidak puas dengan kondisi ini Adam Alis Bergerak dari sisi kiri Ke sisi kanan pemain ini Rumpan lagi kotak penalti Sayang sekali Kurang komunikasi dengan Dendy tadi Tadi mengawali pertandingan di awal Karena pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu Beberapa menit Lalu dikuasai oleh tim lain beberapa menit Jadi tidak ada yang dominan Secara keseluruhan Di pertandingan ini Sudah dimulai Pick-off dilakukan oleh tubuh bayang karat Dan maka kita makan koratnya bawah bola Itu pemain tidak mau berdekati dia Atau dia yang pandai membuka ruang Ini terlihat apakah penalti 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 ya Penalti Penalti jelas Atau di luar tetap penalti Di luar Iya karena Kita lihat disini Di luar Oh di luar Di luar Insiden itu terjadi di luar Jatuhnya di dalam Betul Tapi memang dia menjatuhkan di dalam Dan memang ada sedikit dorongan Sedikit dan itu tetap Adalah sebuah eventnya sebenarnya Sentuhan yang pertama Sentuhan yang pertama Tadi yang kedua Tadi ketika saya melihat makan koratnya ini Tampaknya ini Para David Gasiova yang makan koratnya Makan koratnya Dan berhasil di blok dan Kali ini kita Berhasil menjadi penyelamatnya penyelamat di pertandingan ini Wow serangan kembali Di bawah tadi Mengenai rusuk dari Makan Konate Makan Konate mengirim bola Di depan dia Dan kali ini sebut berbahaya Maksudnya kata penalti Tarikan 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 Hasil Jelas memang ada tarikan Kita lihat jelas Tarikan Sekecil apapun sentuhan Ketika apalagi itu menarik baju Saya jelas ini menarik baju Sayang sekali Menahan Memang tidak menarik dengan keras Tapi dia sedikit menahan Dan juga relaksan Bawa persembah yang unggul Di pertandingan kali ini Makan Konate Dan Sayang sekali Terlalu tinggi Jauh di atas Misa dari Awan Seto Sebuah peluang yang disiasiakan Kita lihat Bukan dikali ya ya Saya gak tau Apakah posisi kakinya Dia menarik Oke Densanadi baik sekali Sebuah umpan yang sangat bagus Kali ini Dendy Masih Dendy Kota kelari Dendy Goal Luar biasa Reaksi yang dilakukan oleh Para pemain dari Payanggara Kita lihat Bagaimana ketika duel Satu lawan satu Kita saksikan Bagaimana dia menggerakkan Bola terlebih dahulu Kemudian dia dari sudut yang Kita lihat Dia membelokkan Kita lihat Sangat baik Kemudian dengan sudut yang Sangat sempit Dia masih bisa melesakkan bola Sangat cerjing Menendam dengan kaki kiri Ya Dia menunggu bola Untuk enak di kaki sebelah kanan Dan akhirnya mendapatkan Sudut yang Lebih baik Dan kita lihat Bagaimana Ovisial dan juga Pelatih Momuster begitu Senang dengan kondisi seperti ini Seperti yang saya katakan tadi Mudah-mudahan Sebetulnya Pemain tersebahat Di datang tengah Sekali empat dari Eugene sekarang Berbahaya kali ini Serangan yang diakon oleh Kubu Bayanggara Masuk ke kotak penalti Sebuah peluang kali ini Dan oh Sayang sekali Sangat tinggi Ya inilah Bahayanya serangan dari Bayanggara Terima kasih Selamat menikmati